Cokomodeling itu dimana? Lo merasa ganteng? Sebenernya dari temen-temen juga sih gitu Kayak... Kasih panggilan-panggilan cogan-cogan Gak terlalu kepedian tapi agak menikmati Iya gimana ya mendeskripsi Gue gak yakin si Jedar ini juga bakal inget gue gitu Jedar tolong diinget-inget ya, ceritanya coba Kalo ekstras iklan tuh gue inget banget Cuman jadi awar-awar Ini, Asmiranda Tentang basket Basaketek Nah ini itu laman basket, gue main di belakang Blur Gak keliatan sama sekali Selamat datang di Inframe Sebuah acara bincang-bincang bersama para pelaku sinema Dan hari ini kita kedatangan Dion Wiyoko Gila Gimana jadi bapak? Asik ya? Asik Jadi punya konten Jadi punya konten Ya mungkin ya Ada jadi beda jadinya Berasa banget sih Semenjak ada bayi itu Apa yang beda? Apa yang berubah? Ya bener-bener kayak Pulang tuh Ada yang dikangani tuh Memang bahi itu emang kayak Wah parah gak kangen istri Iya itu juga Fiona Suami lu ini Tapi kayak Anak gue tuh bener-bener kayak Iya memang semua orang bapak pasti Kayak gitu kali ya perasaannya Tapi anak lu kocak sih mukanya Kayak bulet banget gitu kocak Kocak ya anak lu tuh mukanya Kayaknya 100% semua orang tuh bilang Itu jiplakan gue banget emang Tapi gue gak ngeliat mirip lu lu Maksudnya Gue bandingin sama foto kecil gue Itu persis banget Dari kulitnya Cuma bedanya mata doang Oke Lebih apa dia? Dia lebih agak sayu gitu Agak turun gitu Lucu banget emang Gianna tuh mukanya Bulet banget Jadi petualangan baru ya Banget Banget Ya ada tanggung jawab baru juga Jadi pertimbangan lu kalo nerima job gak sih? Kayak Adion kita ada syuting nih di Paris 3 bulan Aduh gue gak bisa ketemu Gianna Sebenernya sih waktu tahun lalu juga Ada pertimbangan itu juga ya Waktu kan itu baru Umur 2 bulan apa 3 bulan Terus gue ngambil series tuh Yang bener-bener harus karantina Hampir 2 bulan gitu kan Jadi kayak gue Yang sama Yandy ya Iya Gue jarang banget ketemu tuh gitu Tapi gue pikir kayak Ya udah lah Mumpung masih kecil banget Belum tau Belum bisa ngapa-ngapain juga Ya udah lah gue ambil Mungkin nanti kedepannya Pasti ada kepikiran juga sih Iya Ya kalo umur-umur segini sih Masih belum Pokoknya kalo udah mulai bisa ngomong deh Iya Sekarang sih udah mulai notice tuh gitu Gitu kayak Mana papanya Mana mamanya gitu Oh gitu Menyenangkan lah Mengelawan baru Ceritain dong dari Lu tuh kan Merantau dari Cukup muda ya Iya Gue dari Tahun 97 tuh gue SMP kelas 1 SMP kan SMP kelas 1 Umur 13-an kayaknya Kok bisa gitu Anak SMP Lu dari keluarga lu di Surabaya Iya Terus lu SMP di SMP gue Gue jadi pertengahan Dulu tuh masih jaman Catur Wulan Catur Wulan Nah gue Catur Wulan 2 tuh Baru pindah ke BSD Ada siapa di BSD? Tante gue Kenapa lu dibuang ke Tante lu? Keluarga lu semales itu ngurusin lu apa gimana? Jadi memang kondisinya itu Dari kelas 6 kayaknya Jadi bokap gue tuh bener-bener Drop banget Bangkrut gitu Oke Sampai akhirnya tuh Sekitar setahunan lebih tuh Ya gue struggling banget lah Bareng sama kakak gue gitu Ya gue tuh Ya Bisa dibilang hidup susah banget lah gitu Susah-susah apa nih? Wah gila Nanti kan dikasih lagu-lagu sedih gitu Gimana ya gue Terus ntar klipnya beredar di tiktok gitu Yauduh makan nasi aking Apa gitu Tapi beneran sih gue Sesusah apa sih? Sesusah Kadang-kadang orang tuh suka gitu ya Keluarga ku lagi susah dijemput pake Alfred Tetep kan gitu kadang-kadang Gue tuh dalam masa itu tuh Gue sehari tuh bisa dibilang Makan cuma sekali Ah yang bener loh Serius Makan sekali? Makan sekali Jam berapa? Jadi gue ngatasinnya gini Pagi tuh gue biasanya tuh Suka nyomot-nyomotin Jajanan temen gue dulu Gila Gitu Gokil Terus gue itu punya budget dalam satu hari Itu 2000 rupiah Oke Untuk makan Oke Ngakalinnya adalah Ada gerobak nasi goreng langanan gue ini Itu biasanya tuh dulu porsiannya tuh 1500 kalo gak soal Oke Ketika itu nasi goreng 1500 ya? Oke Gue bikin 2000 Buat kenyang gitu loh Makan malem gue itu tuh bener-bener kayak Jam berapa tuh? Ya jam-jam 8 lah gitu 8 apa? 8 malem Lah dari pagi sampe sore Sampe jam 8 itu? Ya gue tuh kayak misalnya sekolah kan gue gak sarapan nih Ya Pas istirahat Nyomotin temen-temen lo Kan itu agak siang kan Nah baru makan malem Jadi dari siang jam 12 di 1-2 itu lo gak makan? Gak makan gue Kok tahan? Ya mungkin karena kondisi karena terpaksa ya Karena terpaksa Bilum air putih mungkin ya Ya mungkin kayak gitu Terus kayak Ya Apa ya Gue memang waktu itu kondisinya Emang bener-bener gak ada yang bisa gue lakuin juga gitu Karena Bokap gue udah gak bisa bantu juga gitu Dan kakak gue waktu itu masih sekolah juga Bener-bener gak ada yang bisa Dimintain tolong gitu Sampe akhirnya bener-bener Kayaknya gak mungkin diterusin kayak gitu Makanya gue dipindahin lah ke tante gue ini Dimintain tolong Tante lo ya? Bantuin ngurusin lo Iya Gue jadi tinggal disitu Gue jadi ya Kurang lebih selama gue tinggal disana ya diurusin makan gue Tiba-tiba lo jet lag dong dari makan sehari sekali jadi makan sehari Ya lumayan lumayan Apa ini? Perasaan apa ini? Kok makan sehari dua kali? Tapi kayaknya memang itu kayak transisi sih Soalnya gue tuh waktu SD tuh Berat badan gue mungkin gue gak gendut-gendut amat ya Tapi kayak gempal gitu loh Gemuk gitu Nah semenjak transisi itu kan gue kurus Terus dipindahin lah ke BSD Kurus Nah habis itu ya mungkin SMP udah ngerti lah gitu Kayak jaga badan Terus mulai olahraga Kayak gitu-gitu Oke Jadi ya mungkin ya itu jadi kayak transisi untuk mengurangi berat badan juga gitu Oke Lama gak masa-masa terpuruk itu lama gak? Berapa lama kurang lebih? Sampai akhirnya lo diungsikan ke BSD? Kayaknya setahunan kali ya Hampir setahun kayaknya Setahunan Turun berapa kilo inget gak? Wah gue gak inget sih Tapi Gue inget banget strugglingnya tuh se Se Ya kayak gitu kondisinya tuh gue paling inget ya Karena Gue makan sehari cuma sehari Tapi gue bingung deh kalo orang makan sehari sekali Kenapa dia gak memilih di tengah-tengah hari gitu makannya Ya mungkin karena siang-siangnya itu Karena gue bisa nyomotin nasi dan karbo-karbo itu kali ya dari temen gue gitu Bertahan ya Iya Tapi malem udah gak bisa tahan tuh berarti Iya Mungkin gue tuh ya adalah cemil Ada beli-beli snack juga gitu ya Tapi gue kurang inget sih Tapi seinget gue tuh makan kenyang tuh adalah makan malem itu gitu Jadi kayak Itu tuh jagoan gue banget lah tukang nasi goreng itu gitu Pokoknya gue lebihin jadi 2 ribu gitu Pokoknya biar kenyang banget sampai besokannya gitu Siapa namanya? Waduh Gila Orang udah berjasa namanya dilupain Parah Parah Kayaknya pak gondrong apa ya pak gak masalah ya Panggilannya kayak gitu-gitulah Kok gitu makanya lu pindah ke BSD Iya Gue kenal sama Dion dari 2016 baru ini tau cerita selengkap ini ya Selama ini cuma tau Oh Dion SMP udah cabut dari rumah pindah kota gitu Baru ini gue tau cerita lengkapnya Oke jadi lu disini Mendapatkan keseharian yang lebih nyaman Terus Tiba-tiba Larinya Awalnya tuh apa dulu? Modeling Awalnya modeling tapi Kenapa bisa ke modeling itu dari mana? Lu merasa ganteng Gue gak ada kepedean itu juga sih gitu Terus? Gue waktu SMA tuh Sebenernya dari temen-temen juga sih gitu Kayak Kasih panggilan-panggilan cogan-cogan Cogan Biasa Ya memang di deskripsikan nih Sampai akhirnya kayak Ada satu momen tuh gue Waktu jalan-jalan ke mall tuh Jaman dulu kan masih ada talent scout gitu Nah Ada lah agency agency Itu lu lagi SMA? SMA bener Di mall mana inget gak? PS apa ya kalau gak salah? Oke Tiba-tiba ada yang Iya Tapi waktu itu Gue dikenal Dikenalin sama agency ini Untuk casting-casting Gak pernah dapet sebelumnya Oke Nah sampai akhirnya waktu kuliah Ini lucu juga sih Gue gak tau gimana Itu dulu gue tuh ulanganan majalah Hai Oke Ya siapa yang dulu gak baca majalah Hai itu Nah gue itu minta tolong lah sama Mbak gue di rumah itu Untuk beliin majalah Hai Oke Sampai akhirnya di hari Senin itu Mbak gue tuh salah beli Belinya aneka yes Oke Oke Adalah formulir pendaftaran Wajah oriental 2013 Eh 2003 Oh 2013 2003 Wajah oriental 2003 2003 Itu semacam koko cici ya Koko cici gitu Itu perdana tuh Jadi kan aneka yes kan ada cover boy Iya 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 Wajah aneka dulu namanya kalau gak salah Terus wajah oriental ini perdana Wajah oriental Seangkatan gue tuh sekarang tuh masih ada si ini Si Fendi Fendi Chow Fendi Chow tuh seangkatan sama lu Seangkatan sama gue Iya 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 Adalah itu formulir kan Terus Saudara gue Si anaknya tante gue ini Iya lu ikutan aja lah gitu Kenapa enggak gitu Hahaha Cogan ini Terus cobalah gue daftar gitu Eh tembus Sebentar Daftar tuh ngirim apa aja Iya formulir Itu kan ngisi foto Foto Dari mana dapet fotonya? Bikin lu dateng ke studio Iya di studio Pasti bergaya kan? Kayaknya waktu itu gue juga agak-agak lupa ya. Waktu itu kan karena gue udah kenal sama agensi. Nah gue minta tolong juga kali ya. Karena lo pernah di approach untuk casting itu. Dan dia pun juga kan butuh dong portfolio foto gue. Memang disuruh sama agensi itu, makanya gue udah punya. Ini belum Mas Sulung berarti? Belum, jauh. Jauh, 2008 gue ketemu Mas Sulung. 2003, nah habis itu gue udah punya foto portfolio itu, akhirnya gue kirim lah formulir itu. Eh ya kok juara satu gue. Wajah Oriental, aneka yes, 2003, Dion, Yoko. Itu gimana tuh prosesnya? Apakah dateng kayak ada seleksi? Ya audisi. Kan udah nih, terpilih lah 50 besar. Disaring lah gitu, berapa besar, berapa besar gitu. Ya biasa penjurian kayak gitu-gitu. Gue inget banget waktu itu. Karantina, karantina? Ada. Karantina juga. Sampai akhirnya finalnya tuh kalo gak salah di MKG, Kelapa Gading. Oh ya, of course. Kelapa aja kalo gak salah. Gak mungkin dong. 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 Ya kan, wajah Oriental tiba-tiba finalnya di PGC gitu. Gak mungkin dong. Pusat grosir cililitan gak mungkin kan pasti di Gading atau di Taman Anggrek gitu ya. Iya bener. Terus kayak event di mall gitu, itu udah sisa berapa orang ketika event grand final itu? Kayak 15 kali ya. Oh masih lumayan banyak. Masih lumayan. Ini juga ada di situ? Ada. Oke. Gak mungkin siapa 20 gue lupa deh. Pokoknya gue masih ada beberapa orang yang gue inget sampe sekarang sih gitu. Oke. Tapi yang paling sekarang masih berkarir di entertainment sih Vendicho doang. 12 orang lagi, eh 13 orang lagi ngapain? Ada afiliator. Gak tau gue. Gak tau, masih ada pengusaha. Gue ada yang masih kontek-kontekan juga. Oke. Siapa jurinya waktu itu? Dulu itu.. Aduh.. Ah.. Mas Henki.. Sulaiman? Bukan, bukan. Dia ini.. Orang Salon apa-apa. Gue lupa, gue tuh ingetan gue parah banget guys. Lo inget dulu parah ya? Iya. Tapi lo inget itu La Piazza? La Piazza itu kan yang mall semi open itu kan? Eh bentar kalau La Piazza ya? Apa di dalam mall ya? Ya. Pokoknya di mall Club Gading lah gitu. Pokoknya di Gading lah. Iya. Terus sama si pemretnya aneka. Gue.. Bus apa? Gue juga lupa lagi. Terus hadiahnya apa? Hadiahnya gak ada. Cuman souvenir. Gini! Gini! Capek-capek! Gak ada cash. Gak ada cash. Wah gitu kan perdana kan? Mobil kayaknya motor apa gitu. Itu cover boy mungkin. Ini perdana. Belum ada sponsor. Nah tahun berikutnya tuh. Ada kayak gitu. Duit cash 50 juta. Apa kok gak salah waktu itu? Lu gak ada apa-apa? Gak ada apa-apa. Souvenir. Barang-barang goodieback kayak gitu. Juara satu dapet goodieback. Voucher. Gitu. Vouchernya voucher langganan majalah lagi. Tapi dari situ gue tuh kayak wah bawa semangat. Wah gue. Bisa nih gue nih. Temutifasi nih. Gue kemarin-kemarin casting. Gak lolos. Wah ini gue juara satu. Bisa nih kayaknya. Bisa batu loncatan gitu. Waktu casting tuh casting buat apa? Iklan. Belum masuk film tuh? Belum. Pokoknya agensi-agensi ini cuman agensi iklan aja. Oke terus terus terus. Pede nih. Pede. Batu loncatan kan. Wah juara satu. Kalo misalnya lu. Apa? CV kan ada tulisannya ya lu. Prestasinya apa? Baru satu wajah oriental. Ternyata gak ngebantu. Gak ngebantu. Gak ngangkat bro. Gak ngangkat. 2003 tuh wajah oriental tuh tidak semasif sekarang gitu ya. K-pop k-pop k-drama. Jauh banget. Waktu itu tuh. EFSA tuh masih lagi mau rame. Iya bener. EFSA 2002 ya. Baru mau rame kan. Lagi rame. Lagi rame. Gue inget banget waktu itu akhirnya di remake di Indonesia baru. Rojo dan Warta yang naik. Bukan lu ya. Jauh. Gue mah jauh. Jauh jauh jauh. Gak make sense. Kenapa ada bisa kepikiran bikin wajah oriental. Salah satu pemicunya pasti EFSA booming 2002. Masuk akal tuh. Masuk akal tuh timelinenya. Jadi gue perdana ya. Iya. Jadi trial ya. Jadi prestasi lu di wajah oriental itu tidak mengangkat. Gak ngangkat sama sekali. Gak ngangkat. Gak ngangkat. Gue tuh inget periode 2003. Sampai 2007 apa ya gak salah. Gue tuh casting iklan. Itu gak pernah. Oh. Tapi gue bener inget banget ada 2 tahun itu ya. Eee. Casting iklan. Gak pernah satu pun dipanggil. Diterima. Diterima. Tapi gue tuh seminggu bisa 5 kali ya Nes. Seminggu 5 kali. 4-5 kali. 4-5 kali. Dari BSD loh Nes. Selama 2 tahun. Dari selama 2 tahun. 2 tahun. Coba ya kita hitung ya. Kalau seminggu 4 deh gak usah 5. Seminggu 4 tuh kan 1 tahun ada 52 minggu ya. 52 apa 56 sih? 52 kan. 52. 52 kali 4 itu kan 208. 208. 208? Bener. 208 dikali 2 dong. Berarti ada 416 audisi yang lo lalui kira-kira. Itu kayaknya kalau gak salah gue dari 2004 ya. 2004 sampe 2006. Iya gue inget banget. Ratusan audisi lo datengin berarti. Iya. Jadi 2004 itu sampe akhirnya gue diterima di agency modeling. Namanya Platinum. Dulu tuh yang pernah join tuh di Fedy Nuril. Vino Bastian. Oke. Itu senior-senior gue tuh. Oke. Di Platinum itu. Nah. Bisa tuh gue akhirnya punya. Tunggu berapa itu? Apa alasan mereka menerima lo? Apa karena menang itu? Nah lucunya gue itu bisa masuk ke agency Platinum ini. Dikenalin sama Jessica Iskandar. Karena? Gue kenal sama Jessica Iskandar. Oh. Lucunya gue kenal si Jessica Iskandar ini. Di Dufan bro. Ini sedikit. Sebentar, sebentar. Cerita yang gak pernah terkuak di Genia Entertainment. Gimana ceritanya? Ini karena lo naksir terus lo ajak kenalan. Bener. Oh. Jadi gue itu. Ya ampun so sweet. Dari 2003. Ah kayaknya 2003 nih kayaknya. Gue gitu sama temen-temen gue. Oh ini tipe-tipe yang kalo ngeliat cewek cakep diajak kenalan. Cogan ya kan. Cogan mah bebas kok. Tapi gak gitu. Gak gitu. Gue gak kasih pede itu juga. Ceritanya jadi. Ketemu di Dufan sorry 2004. 2003 apa 2004 gue lupa ya. Tapi setelah menjadi juara satu dong. Iya. Harusnya iya gitu kan. Lo bawa gak sertifikat juara satu? Gak dong. Hai boleh kenalan gak. Saya juara satu. Cogan oriental. Gue gak yakin si Jedar ini juga bakal inget gue gitu. Oke. Tapi berapa kali ketemu sama dia. Jedar tolong inget-inget ya. Ceritanya coba. Iya jadi. Kan gue pergi sama temen-temen gue ke Dufan gitu lah. Nah si Jessica ini berdua sama cewek. Berdua sama temennya. Berdua lah gitu. Terus. Iya di antrian-antrian itu inget. Cakep lah gitu kan. Anak SMA gitu. Masih pake baju seragam. Dia tuh masih SMA gitu. Lo udah lulus waktu itu? Gue udah kuliah. Udah kuliah oke. Terus gue ngeliat ini lucu ya gitu. Terus. Iya selewatan-selewatan. Terus di wahana lainnya ketemu lah yang lagi gitu. Terus ya biasalah temen-temen kayak. Eh kenalan dong, kenalan dong. Biasalah kok kemon. Biasanya diteat nong kan di Skyri. Apa? Haaah Skyri. Esketing kan. Biasanya nongrong gitu nongrongin celek gitu. Gajakin kenalan. Nah di posisinya kayak gitu lah gitu. Di orang-orangin sama temen gue kayak. Eh kenalan. Kenalan dong lo. Kebetulan lagi. Satu antrian. Nungguin pas-pasan gitu. Pas-pasan gini. Barulah. Gajakin ketemu. Ngomongnya apa sih? Gajakin kenalan. Coba ajarin dong cowok-cowok di luar sana. Gimana cara... Gajak oriental kalo ngajak kenalan. Gimana dong? Coba gimana kamu? Gue gak inget gue. Pertama ngomongnya gimana? Gak inget? Gak inget gue. Hai boleh kenalan gak gitu? Something like that. Ya paling standar lo pasti kayak gitu. Terus? Berdua aja nih. Ya paling gitu. Iya dong berlima mah futsal. Terus? Ya akhirnya gue kenal lah sama si Jessica Iskandar ini. Lucu banget anjur. Sampai akhirnya dia itu duluan modeling gitu. Kenalan tuh tukeran nomor. Nembak ditolak. Gak sampe nembak sih. Dating-dating aja lah gitu. Ngepelling ke rumah. Dulu tuh gue inget banget rumahnya di Mangga Besar. Gila Cina banget. Iya. Rumahnya di Mangga Besar gue dari BSD. Wah gila. Wah gokil. BSD emang gak besar. Minjem mobil tante pula gitu kan. Ini asmara yang belum pernah ada di infotainment mana pun ini. Sejarahnya Jessica Iskandar dan Dion Wiyoko. Iya gitu. Sampai akhirnya ya udah. Dia karirnya udah mulai duluan di modeling. Oh dia modeling duluan. Sampai akhirnya dia pun juga freelance di platinum agency ini. Oke. Nah akhirnya gue dikenalin lah sama pemiliknya. Akhirnya gue join disitu. Gitu. Jadi yang membuka karir lu bukan Anekayas tapi Dufan ya. Iya masih kalo dipikir-pikir. Dia nomor satu di Anekayas gak dapet apa-apa. Di Dufan ketemu si Kaiskandar. Berarti Dufan lebih berjasa buat hidup lu. Bener, bener. Iya oke. Terus dari platinum itu tahun berapa masuk? 2004. 2004 masuk platinum. Tapi berarti lu ikut yang lu bilang ratusan casting lu itu ketika sudah di platinum. Iya. Iya. Tapi gue memang di platinum itu dapet kerjaan kayak fashion show, foto majalah. Oke. Cuma mentok disitu. Karena tinggi gue pun tinggi-tinggi amat. Badan gue juga gak model-model amat gitu. Tapi dulu postur lu begini gak? Apa lu lebih kurus atau lu lebih isi? Iya pasti lebih kurus. Tapi ya kalo di cowok kan harusnya tuh 182 lah lebih kepake biasanya. Kalo untuk catwalk gitu. Iya. Dan pasti kan posturnya kan lebih yang langsing-langsing lah gitu. Kalo gue kan agak gempal gitu ya. Dan lebih cenderung ke model ke apa ya. Iya. Lanjang. Lama abisnya. Gak ngomong-ngomong. Gue isi aja. Iya pokoknya kayak lebih ke model-model yang agak-agak remaja lah gitu. Mudaan lah gitu. Kalo lebih kepake kan lebih ke mature gitu kan. Model-model kayak Aldebaran lah yang dulu. Tapi lu enjoy ya? Apa lu rasa? Gue jalanin dulu aja karena menghasilkan. Lihat nanti. Apa lu memang menikmati catwalk gitu. Menurut lu itu fun, enjoyable gitu. Pertama yang pasti karena gue dapet duit sih. Itu utamanya ya? Dari situ gue dapet duit gitu. Sampai akhirnya ya gue pasti gak nyaman sih. Pasti awal-awal gue nervousnya bukan main gitu. Cuman ya. Akhirnya lu rasa ya udah gue kerja gitu ya. Sampai akhirnya gue bisa dapet. Ya lumayan lah kayak perbulannya tuh 2-3 jutaan gitu. Ketika itu ya. Kalo di convert sekarang kira-kira berapa itu ya? Ya kalo dulu sih rata-rata honor model cowok tuh sekitar 250-400an lah. Sekali catwalk? Ya. Foto tuh kadang cuman gak dibayar, kadang cuman uang transport kayak berapa ratus ribu gitu. Oke. Gitu. Jadi ya. Dan karena gue cuman dapet kerjaannya paling di weekend kayak gitu-gitu gak terlalu banyak ya. Makanya kurang lebih sebulan tuh sekitar segitu. Sambil kuliah? Sambil kuliah. Kelar gak kuliah lu? Nah. Banyak banget nah yang dari tadi. Oh iyalah ya. Cerita gue banyak banget. Nah gue itu kuliahnya kelar sampe SKSnya aja. Skripsinya enggak. Oh skripsinya enggak. Jadi SKSnya abis, skripsinya belum. Karena sibuk kerja? Enggak juga. Apa sih maunya nih orang? Aneh banget. Gue itu ya, gue inget banget ini. Gue itu pas udah selesai semuanya gue mau bimbingan ke dosen kan. Oke. Mbak pertama, pendahuluan. Oke. Ketemulah pertemuan pertama gue udah ngobrol nih. Mau apa temanya. Habis itu gue gak pernah menginjakan kampus gue lagi. Kenapa? Males aja. Bukan karena sibuk juga? Enggak. Gak minat aja gitu. Dan di tahun itu pun juga gue lagi kayak. Mungkin ya karena gue gak ada motivasi itu juga kayak ngerasa. Karir gue di modeling juga gitu-gitu aja. Terus kayak gue tuh bingung mau kemana gitu. Jadi kayak lagi dilema aja gitu. Tahun berapa tuh? 2007. 2007. Emang 2007 lo belum berhasil nembus juga audisi iklan? Belum. Gue itu ya, pencapaian terbesar gue itu waktu itu gue jadi model print ad-nya photobox Fuji. Oke. Lo kalau misalnya photobox jaman dulu, fotonya kan ada amplopnya tuh. Iya. Nah, muka gue ada di situ. Itu tolong dicari. Muka gue ada berempat. Gue sama Jennifer Dunn. Ingat gak? Tau Jennifer Dunn. Nah, gue berempat tuh. Salah satunya itu dia yang paling populer. Itu pertama kali lo dapet gig? Iya. Gue inget banget honor gue waktu itu 200 ribu apa 200 ribu tuh. Tuan berapa tuh? Wah gue gak inget gue. Di atas 2007 berarti? Masih sih? Oh gak, di bawah. Di bawah 2007. Tapi maksudnya dari 2004 sampai 2007 itu ya karir lo masih gurem-gurem aja gitu. Jadi ekstras. Ekstras di iklan. Figuran di sinetron. Sempat lu figuran di sinetron? Figuran sinetron tuh gue inget banget. Cinta Bunga. Sinetronnya Ciko. Emang lo dia. Lo dia sinetron. Oh jaman Ciko masih sinetron. Iya. Ngapain lo? Jadi dokter. Gak dialog. Maaf, saya tidak bisa menolong. Standar dialog gue kayak gitu. Gue jadi pemain honorer. Ingat banget gue pulang dapet kwitansi. Invoice gitu. Maaf, saya tidak bisa menolong. Template banget kalimatnya. Aduh. Berapa kali lo kayak gitu? Berkali-kali? Waktu itu sebenernya tuh gue lumayan ngarep sih untuk dapetin sering kayak gitu. Tapi gue gak terlalu sering juga. Dapet juga gitu. Peran apa selain dokter? Kalo sinetron tuh gue kayaknya baru. Yang gue inget itu. Tapi gue kalo ekstras iklan tuh gue inget banget. Cuman jadi awar-awar ini. Lewat-lewat. Asmiranda. Asmiranda waktu itu iklan. Rexxon apa ya? Waktu itu jadi tentang basket. Basaketek. Nah ini tuh lapangan basket. Gue main di belakang. Blur! Gak keliatan sama sekali. Blur cuma pergerakan doang. Main basket. Beneran gue inget banget. Honor gue 300 ribu. Aduh. Malah gak perlu seorang juara wajah oriental ya. Untuk warah wiri blur doang ya. Luar biasa komitmennya PHI klannya. Jadi first big break lu tuh apa? Nah sampe akhirnya gue, ya itu. Gue kan 2008 akhirnya ketemu sama Sui Sulung kan. Ya. Ketemu Sulung. Waktu itu kan awalnya dia itu ngajakin join sama gue pun juga gak langsung jadi talent. Iya. Sulung pernah cerita. Buat yang gak tau. Mas Sulung Landung ini foundernya Avatara 88. Salah satu talent agency papan atas Indonesia yang talent-talentnya terbukti keren-keren. Bukan cuma dari segi bakat tapi juga selalu terjamin kualitas attitude-nya. Pokoknya kalau talent Avatara pasti asik buat kerjasama. Makanya film gue selalu langganan. So anyway ketemu Sulung 2008. Iya. Dari mana lo ketemu dia? Di mall. Di mall juga. Di mall lagi. Tapi mallnya PS lagi gak nih? Gak. Waktu itu Senayan City. Tetep Senayan-senayan juga ya tetep ya. Wah itu juga momennya tak terlupakan juga sih. Jadi ceritanya tuh gue itu pulang dari interview di bank swasta. Ini kayaknya gue pernah cerita deh tuh. Udah mau ini ya? Udah mau banting setir aja ya? Iya. Gue dapet panggilan. Kan referensi dari kampus yang lagi skripsi kan disebar ke perusahaan-perusahaan. Kamu belum lulus ya padahal. Tapi kan kalau lagi skripsi kan bisa magang. Udah mulai bisa mulai kerja gitu kan. Tapi waktu itu posisinya gak magang juga sih. Pokoknya ditelepon datang interview. Pulang dari interview itu. Gue langsung pulang soalnya macet kan ke BSD kan. Jadi gue mampir lah nonton dulu. Indiana Jones di Sinai City. Wah lupa gue ini. 2008 pokoknya gitu. Habis itu lagi diantrian itu. Samping gue ada si Sulung. Oke. Dia ngeliatin gue. Gue udah berasa gue sendirian kan. Kenapa nih cowo ngeliatin gue? Standar lah gitu. Ini kasus ratusan kali lah kayak gitu. Udah biasa diliatin cowo ya? Udah biasa. Habis itu udah beli. Dia belum ngomong. Keluar. Gue makan dulu nih food court. Makan sendirian. Dia ya adalah jarak 10 meteran. Dia lagi makan juga sama temennya. Ngeliat gue sendirian. Keluar makan dia nyamperin gue. Ngasih kartu nama. Kenalan gitu. Terus gue pas ngeliat. Pas awal dia aja pertama. Ngomprol gitu ya. Nggak ngarep apa apa ya. 2008 nih. 2008. Terus habis itu gue ngeliat nama-nama di kartu namanya. Wih gila. Papan atas. Udah ada siapa waktu itu? Udah ada siapa waktu itu? Sintia Bella. Kathy Sharon. Dian HP. Vino belum? Vino belum. Ben Joshua. Ben Joshua. Ben Joshua. Lukman Sardi juga belum waktu itu ya? Belum. Habis itu udah. Eh kok lucunya besokan ya gue lagi show buat brand kosmetik. Show tuh maksudnya fashion show? Jadi dulu itu kalo misalnya brand kosmetik itu gue jadi kayak apa ya? Usher apa gimana ya? Pokoknya jadi si BCL ini lagi manggung kan nyanyi. Nah gue tuh jadi model-model cowok yang kayak lagi. Apa ya? Lu tau kan kalo misalnya di. Di panggung. Iya di panggung. Dancer. Bukan dancer. Tapi jadi model kayak. Lu tau kan kalo penyanyi kayak lagi muterin si model cowok ini gitu. Iya. Kayak jadi pasangannya gitu. Iya. Iya. Gue jadi itu. Gitu. Apa namanya itu ya? Hehehe. Model Usher ya gimana? Gue juga bilang model sih. Pokoknya model lah gitu. Nah lucunya si. Sulung ini. Nonton. Dateng ke show itu gitu. Nyapa gue lagi ngobrol. Ngobrol ngobrol. Barulah gitu. Dia nanya gue backgroundnya apa. Pas kebetulan waktu itu gue juga. Udah. Udah. Out dari agency gue ini. Udah lagi dilema. Lagi bingung mau kemana gitu. Kerjaannya. Sampai akhirnya gue pun juga bantu-bantu I.O temen gue gitu. W.O temen gue gitu. Karena dia tau itu. Dicobalah gue untuk jadi runner nya di NHP gitu. Langsung dicoba jadi runner. Tanpa ada kontrak kerja sama dulu tuh. Ada. Jadi freelance aja gitu. 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 Apa ya dasar pemikiran lu di jadikan runner dulu ya. Karena gue udah punya pengalaman kan. Iya. Cuman maksud gue kan dia. Obviously dia kan mau menarik lu jadi talent sebenernya. Tapi kenapa lu disuruh jadi crew dulu ya. Mungkin dia ngerasa. Dia gak pengen ngambil resiko langsung ngambil juga kali ya. Kan gue dari nol banget ya. Ya gak nol banget lah kan pengalaman lu udah 4 tahun dari dulu. Ya tapi kan gak bisa dibilang itu jadi tumpuan untuk di acting. Kayak gitu-gitu loh. Kan kebanyakan dia di acting kan. Udah mau liat mental lu juga mungkin. Ya itu juga gitu kan. Sebesar apa sih gitu. Mungkin mau majunya gitu. Terus berapa kali lu harus jadi crewnya mbak Dian HP? Kayak 3 kalian ada kali ya. Ngapain tugasnya? Bawain snack. Bawain copper. Bener-bener runner seruner-runernya ya. Iya. Ngasih minuman kayak gitu-gitu. Nyapin gitu. Bener-bener runner. Iya. Lu gak merasa ngapain ya gue ngerjain ginian gitu. Enggak sih selama waktu itu gue masih menghasilkan uang gitu. Gue karena butuh juga gue. Mengkere susah. Mengkere mah jangan selektif ya. Gue nginget banget gue shooting hari pertama tuh. Gue dikasih scene tuh. Dialogue gue panjang banget kayak nasihatin band Joshua. Wah anjir. Dan script lu baru terima di lokasi? Iya kurang lebih lah gitu. Iya. Wah gila gue retake berapa kali ampe jomel-omel.